Hai ini cuy soundcard f99 dari bonkyo sebenarnya banyak ya f99 beberapa merek ada bonkyo ada merek yang lain dan ini soundcard cukup rekomen buat kerokan mantul buat live streaming oke baterai juga awet dan nanti paket pembeliannya dapat tiga kabel kabel live satu instrumen satu sama charger satu dia bisa pakai mic dinamik ataupun mic kondensor ataupun headset jadi kalau belum punya mic ya bisa bisa pakai headset bisa di kondensor pun bisa atau mic dinamik ya mic yang besar itu bisa-bisa juga sambung ke PC ya ini untuk fiturnya dia banyak ya ada elemanate ya mood internal play duking denoise USBT ini Bluetooth ya Bluetooth kalau background bisa lewat Bluetooth ataupun bisa lewat instrumen ini Hai untuk tuning-nya dia dalam volume revv dia pakai revv triple mid sama bass ini recordnya kalau mau live streaming ini special effect yang ini ini untuk sound editing ya ini untuk sound effectnya seperti itu dan ini untuk instrumen ini untuk monitor volume master ini untuk musik ini waktu dulu ada itu harganya di atas 250 ya pertama pertama keluar itu lumayan tinggi harganya tapi sekarang sudah mulai murah ya sekitar 150-170 nih dulu waktu pertama ada mah 250-300 ini sekarang mau udah mulai 150ribuan lah kita coba aja ya untuk nyalakan seperti ini nah ini udah nyala tuh ini udah nyala nih kalau mau disambung bluetooth ya disambung set saja liana mau butuhnya F99 nah ini udah connect ya udah connect ya udah ini nanti buat misalnya karaoke atau buat background background musiknya lalu untuk karaoke dirumahan ya kalau untuk karaoke dirumahan nanti kan dapat kabel seperti ini ya kabel seperti ini tergantung amplinya ya kabel seperti ini dan ini airpon ya airpon ini sambung ke ampli ini airpon sambung ke ampli ya ini ke ampli kalau amplinya pakai RCA ya cek 3,5 ke RCA ada auk ya lewat sini aja lewat auk ya auk input nah sekarang kita coba konekin ke HP ini ya buat recording ini lab satu ini lab satu ini lab satu ini lab satu ini sambung ke HP 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 cek 3,5 ya yang di HP fixat juga nah ini pakai mic dinamik ya mic dinamik untuk kualitasnya seperti ini ini buat monitoring atau disambung ke ampli di lewat sini dia airpon airpon ini sambung ke ampli ataupun headset atau airpon kalau mau didengarkan sendiri cek set duduk nah seperti ini untuk kualitasnya seperti ini Hai nah ini untuk kuningannya dia ini triple triple check set 23 dicoba dicoba dulu ini micnya susah nah cek 123 dicoba dicoba nah ini untuk triple nya kita buka seperti ini dan ini untuk mid nya kita buka seperti ini dan untuk bass nya seperti ini ya dicoba dicoba cek 123 dicoba dan ini untuk revamp nya seperti ini cek 123 dicoba ini untuk kualitas dari mic sonkat bonkyo seperti ini ini mic nya sangat kenceng sekali dan ini untuk mode mode nya ya ini untuk mode karaoke ini ya yang berketip berarti dia yang dipakai ini untuk prim primal sound cek 123 dicoba dicoba ini untuk kualitasnya prim sound seperti ini untuk recording studio untuk suaranya seperti ini ini untuk mode pro cek 123 dicoba ini untuk mode pro seperti ini cek 123 dicoba dicoba ini untuk mode pop seperti ini cek 123 dicoba ini untuk mode MC ya MC seperti ini ditaruh di revamp ini bagus ya dan ini mode karaoke paling bagus sih mode karaoke ya mode karaoke dan dia ada fitur denoise jadi hanya fokus ke suara kita saja misalnya 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 disini ada ini ya ini kita pukul-pukul ini suara ini suara pukulan ini tidak bakal masuk ke mic ya nih ini tidak bakal masuk ke mic karena dia sudah ada fitur denoise nah seperti itu dan dia juga tidak gampang feedback ya karena hanya fokus ke suara kita saja feedback atau storing dan misalnya mau karaokean ya mau karaokean dirumah tinggal play ini aja ya play musik ya play musik dari YT tinggal cari apa judulnya ya judulnya misalnya karaoke kara oke dangdut nah ini seperti ini tinggal ini aja nah seperti ini ini volume kita pulkan tinggal karaoke saja seperti ini ya nah suaranya tinggal diatur saja ini triple mid bass ya seperti ini ini untuk refepnya nah seperti itu ya nah tinggal karaokean saja nah seperti itu ya ini untuk instrumen instrumen atau latar belakang latar belakang atau back sound ini buat ngaturnya dan kalau ini sound effect ya sound effect ini sound effect banyak ya 1,2,3,4,5,6,7,8 16 effect ya ini untuk tepuk tangan seperti itu ya misalnya kayak gitu ini untuk kiss nah seperti itu nah seperti itu enak enak coy buat karaokean dirumah ya atau buat live streaming atau recording seperti ini ya ini kan suaranya masuk ke video masuk ke video ya sama musik back soundnya juga masuk ke sini jadi ikutnya recording nah seperti itu nah seperti itu ya oke gitu aja ya untuk review soundcard f9 9 bon q sampai jumpa di video selamat menikmati